Seorang balita asal Sarawak, Malaysia mengalami sindrom manusia serigala atau hipertrikosis. Oleh Ratu Malaysia, sang balita kemudian diadopsi dan dibiayai pendidikannya selama sekolah. Seorang balita asal Sarawak, Malaysia, Miselin Roland, mengalami sindrom manusia serigala atau hipertrikosis. Penyakit langka yang dialami balita dua tahun ini menyebabkan ia tumbuh dengan banyak rambut, dari wajah hingga tangannya. Miselin juga terlahir tanpa lubang hidung. Dikutip dari laman Detikom, Ratu Malaysia, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah, mengadopsi Miselin saatur ke Sabah dan Sarawak, Malaysia pada 10 September lalu. Saat itu, Tunku Aziza melakukan perjalanan bersama Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah. Tunku Aziza yang menyebut Miselin anak dari surga juga membiayai pendidikan serta pengobatan Miselin.